Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami di channel crew X di sini saya akan memberikan tutorial kembali mengenai rdp nah kita akan membuat rdp Linux selama 12 jam nah disini kalian cukup menggunakan browser nah kalian buka browser yaitu Chrome atau yang lain terserah yang penting browser itu masuk akun dalam artian kalian login ke browser itu ya nah disini kebetulan saya sudah login nah ini ya saya sudah login kalian kalau belum login silahkan kalian kalian login nah untuk selanjutnya kalian harus membuat akun ngerok ya kan disini kalian bisa kita tulis pengen jirok ya saya tulis ngerok sediakan kopi dan udutnya dulu ya guys karena tutorial ini sangat slow ya kita langsung jangan kesini di sini kalian sign up saja dan akun ngerok ini hanya untuk sekali pakai kalau sudah dipakai kita buat lagi nah disini kalian kalau punya akun github atau akun Gmail kalian bisa lebih yang yang pasti tapi kalian sudah punya akun Gmail ya disini ya oke sekarang kalau saya membuat nah dari email sementara ini geng saya buat dari email sementara saya nggak login karena sayang nanti ya emailnya sayang kita lihat sebentar ya sebentar nama karian kalian isi terserah ya ini nah seperti ini kalian bisa ceklis saya bukan robot sudah lah disini kita ceklis lagi untuk menujuin lalu kita sign up oke sukses nah disini kita langsung kita mode desktop atau mode desktop nah disini kalian lihat disini kita simpan disini saja dulu lalu kita kembali lagi ke tab ya ke tab baru kita klik kita klik kita tetik collab rdp collab rdp nah seperti ini kita cari nah kita Scroll kebawah nah disini ada logonya seperti ini ya Nah tulisannya collab rdp di kolaboratori kita klik oke disini kita masuk ya kita sudah masuk lalu kita rubah situsnya menjadi situs desktop nah seperti ini oke sudah masuk sini kalian bisa lihat disini ada tulisan hubungkan ya kalian bisa hubungkan nah sudah terhubung ya dan kita Scroll kebawah nah disini ada tulisan hubungkan voucher Sejkurang poles dan GPU for 12 jam yah 12 jam maksimal nah lalu disini ada loko Play kalau disini ya ada user kalaunya nggak prescribed ganti kita langsung play di sini langsung kita tetap jalankan nah disini sedang meng-click nah kalau sudah ada centang hijau seperti ini seperti ini tandanya sudah selesai lalu kita ke bagian bawah nah di atrib ini jangan klik ini dulu kita klik tulisan yang tulisan warna biru Oke kita klik yang tulisan warna biru sini ada siapkan komputer lalu kita klik mulai kita klik berikutnya kita klik izinkan Oke disini lalu ada tulisan kita Scroll ya tadi kan posisi kita Scroll ke bawah ada debian Linux kalian copy lalu biarkan saja seperti ini kita masuk ke tab yang tadi nah seperti ini kita copy kan di sini ya disini nah seperti ini tulisannya lalu kita play disini tetap lanjutkan Oke disini sekarang proses dan prosesnya ini sedikit memakan waktu ya gengs kalian harus bersabar diseruput dulu gengs selamat menikmati oke sudah finish sukses fully di sini sudah ada centang hijau juga nah seperti ini lalu kita kembali ke akun ng-rocknya ya di sini tinggal kita copy seperti ini kita kembali lagi kolab RDP ya lalu di bagian SSH ini agro kalian ganti menjadi ng-rock lalu kita play kita tunggu sebentar nah disini dan notifikasi kita tapi saja nah disini kan membutuhkan akun rock nah ya kita klik disini kita pastikan disini ya kita pastikan nah seperti ini kita enter sampai sukses nah disini sudah sukses guys ya kita mendapatkan akun RDP nya lalu disini kita kita langsung klik saja yang ini oke ramah jarak jauh ya sekarang ada tulisan ini oke disini kalian bisa klik 1-6 oke kita sudah masuk kita masuk lalu kita disini kita klik mode layar penuh ya kan di ukuran nah seperti ini lalu disini kita share kita klik defaultnya nah seperti ini kita klik disini brosernya nah seperti ini kita klik oke kita sudah membuka Chrome kalian nah disini dan kalian bisa blur menggunakan RDP ini guys ya tak bersarkan dulu ya kita get start kita Scroll kebawah kita skip saja nah kita lalu kita next seperti ini Oke kita nonton lalu disini kita ketik speed test speed test Oke kalau disini kita klik speed test internet Oke kita cari yang ini gengs lalu kita coba speed testnya Oke kita go ini kecepatannya ya guys lumayanlah buat RDP mampu lah buat dengan 20 kloningan Chrome nanti di Windows debian ini saya akan berbagi lagi cara kejar jam tayangnya gimana guys ya tapi bukan sekarang mungkin ini durasinya terlalu panjang nah ini uploadnya sangat tinggi guys nah oke seperti itu aku saja perjumpaan kami disini ya dan jangan lupa ketik subscribe like dan komen untuk kalian yang ada disini terima kasih sudah menonton dan see you next time selamat menikmati puluhan